Kebakaran melanda tujuh bangunan rumah warga di Jalan Cud Nyakdin di Solo, Jawa Tengah. Delapan mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran melanda tujuh bangunan rumah warga di Jalan Cud Nyakdin, Kelurahan Sudiro Prajan, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah, Selasa Siang. Sekitar delapan mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Belasan petugas pemadam kebakaran dan sejumlah relawan di Kota Solo nampak berjibaku untuk melakukan pemadaman tujuh bangunan rumah warga yang lokasinya berderet dan hanya dibatasi tembok. Meski kobaran api mulai mengecil, namun petugas masih terus melakukan penyemprotan agar tidak kembali muncul titik api. Pantauan di lokasi tujuh rumah warga yang kebanyakan digunakan sebagai tempat usaha seperti warung, bengkel, hingga usaha jahit nampak menyisakan puing-puing yang hangus. Dari informasi yang didapat, awalnya api berasal dari rumah yang berada di lokasi paling utara di mana rumah tersebut dalam keadaan terkunci. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran dan kerugian yang diderita. Hingga saat ini petugas pemadam kebakaran masih melakukan pendinginan tujuh rumah. Kasus ini sudah ditangani aparat setempat untuk mengetahui penyebab pasti peristiwa ini sementara tidak ada korban jiwa dan kerugian masih dalam penghitungan.